Ya halo teman-teman kalau kalian habis makan bakso yang banyak Nggak beli pupuk kimia sama sekali Kalian harus olahraga sepedaan biar sehat Banyak minum es kelapa muda, wih mantap Banyak makan sayur mayur, mantap Terus kalian kepingin pipis dan berak Ya iyalah semua orang itu kayak gitu mas gosong Pijuan apaan sih ini? Ini adalah seni hidup bodoh amat Jadi kan kalian kalau berak sama pipis itu jangan di atap ya Tapi di toilet kan Nah itu kan itu apa namanya Pipis sama tayinya kan masuk ke septic tank Nah septic tank itu kan lantai bawahnya kan tanah Maka si tai sama pipis ya Beserta air gojokan buat cepok itu tadi Itu kan diurai sama bakteria Jadilah unsur hara itu Terus unsur haranya dimakan sama pohon Jadi kalau di desa seperti aku ini Septic tank itu letaknya di belakang Terus ada ini di belakang rumahku itu ada pohon randu Di sekelilingnya gitu Nah otomatis itu pohon randu pasti menyerap unsur hara dari bakso yang udah diolah Nah pohon randunya itu yang dekat sama septic tank Itu subur banget Pol-polan suburnya itu Itu benar-benar mantep itu Daunnya itu lebar-lebar Pokoknya kayak gitu lah Terus ya terus Ininya dipotong lah si pohon randu sama tetangga Diambil ramban Rambannya dikasihkan ke kambing Nah kambingnya kan ngelek ya kan Ada itu canggih gosong itu ya Segini-gini itu Diambil buat nyuburin buah naga Pohon buah naga Bukan buah naganya ya Tapi pohonnya Hasilnya itu gede-gede Nah jadi kalau mau bikin pupuk dari pipis kalian Itu tuh yang paling gampang kayak gitu Banyak-banyak pipis Banyak-banyak ngising di toilet ya Kalau bisa itu kalian bikin toilet ya Eh bukan toilet Septic tank itu tuh dekat sama pohon randu yang gede banget Terus kalian mewajibkan semua orang itu Kalau ngising di toilet itu Itu kan Jadi otomatis isingnya itu kan banyak ya Banyak dan pohon randu yang gede itu tadi Akan menyerap unsur hara dari ising yang banyak itu Dia akan pohon randu itu kan Termasuk pohon yang rakus pupuk Dan cepat besar kan Daunnya cepat banyak Nah daunnya menjadi buahnya ya kan Daunnya buahnya buat pakan kambing Terus telek kambingnya jadi buahnya Kambingnya jadi guemuk ya kan Dijual untung Terus kalian juga bisa menanam Apa sawi atau apa itu ya Dipupuk pakai kotoran kambingnya itu Puh untungnya tuh banyak Dari mengolah ngisingnya orang satu desa itu Coba bayangin Kalau orang satu itu ngisingnya satu piring Ya coba kalau satu desa Contohnya disini ada sekitar 4.000 orang Itu 4.000 piring Ya 4.000 piring itu Kalau di wadah itu gak muat Dan itu sama kayak Menyubuhkan pohon randu yang gede banget Ya kan Pasti daunnya itu buahnya banget Perharinya tuh tumbuhnya banyak banget itu Dari menabung ngising Kalian akan mendapatkan kambing yang sangat gemuk Dan pohon sawi yang sangat subur Wah mantap pokoknya Ngayal Semoga menginspirasi anak muda Sampai jumpa di video selanjutnya